Dalam mempelajari gerak melingkar beraturan, ada beberapa fakta yang berkaitan dengan kegiatan atau peristiwa atau fenomena yang berkaitan gerak melingkar beraturan. Di sini ada gambar biang lala, ini ada biang lala, kemudian yang ini roller coaster, ini adalah contoh fenomena yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Ini ada gambar biang lala, ini biang lala juga, atau kincir, kita nyebutnya kincir, ini orang masuk ke sini, terus dia naik, terus mengikuti putaran dari biang lala ini. Ini contoh dari peristiwa gerak melingkar beraturan, sedangkan roller coaster ini adalah contoh dari gerak melingkar berubah beraturan. Dalam mempelajari gerak melingkar beraturan ini, ada beberapa yang perlu kita ingat nanti berkaitan dengan frekuensi, periode, kemudian besaran-besaran yang terkait dengan gerak melingkar beraturan. Ada kecepatan linier, kecepatan sudut omega, ada besar sudut atau jarak sudut yang besarnya theta, kemudian ada percepatan sentripental, percepatan dalam arah tangensial, kemudian ada percepatan total. Karena berkaitan dengan percepatan sentripental, nanti kita juga akan mempelajari mengenai gaya sentripental, atau gaya yang selalu mengarah ke pusat lingkaran karena benda itu bergerak dalam bentuk lintasan melingkar. Kemudian kita juga akan belajar mengenai hubungan roda-roda, karena roda-roda ini bergerak melingkar, ada yang bersinggungan, ada yang setali, ada yang seporos. Nah, ini salah satu aplikasi berkaitan dengan ya, dalam kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Ya, ini contoh video ya, yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Biang Lala atau wahana yang biasa disebut dengan wahana kincir angin kerajang, merupakan salah satu wahana permainan menyenangkan untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Di kesempatan kali ini, mari kita bahas beberapa... Ya, kemudian ada lagi yang berkaitan dengan gerak melingkar beraturan. Jika dipikir, 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 lapar, tetapi tidak jatuh. Ya, ini contoh dari hal tersebut ya. Ini berkaitan dengan gerak melingkar beraturan dan beraturan yang lebih spesifik. Berkaitan dengan gaya sentripental dan percepatan sentripental. Baiklah, selanjutnya kita bahas dulu mengenai frekuensi dan periode ya. Frekuensi dan periode ini berkaitan dengan benda yang bergerak bolak balik ya. Kemudian ada benda yang bergerak melingkar. Namun garis ini menunjukkan ada gerakan bolak balik. Gerakan bolak balik itu gerakan melewannya sentipang. Misalnya titik awalnya di sini. Yang bergerak bolak balik dari ini, balik lanjut ke posisi awalnya. Itu disebut gerakan bolak dan balik. Ini berkaitan dengan gerakan bolak balik. Ini contoh gerak link kan ini. Ini juga dapat terlihat seperti gerakan bolak balik. Ini juga gerakan bolak balik. Nah, lamanya waktu itu dibutuhkan untuk melakukan satu kali gerakan bolak balik di situ. Periode. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya gerakan bolak balik dalam satu waktu tertentu. Lazimnya dalam kegiatan praktikum kita... Percobaan penentuan percepatan gravitasi bumi dengan metode ayunan bandul. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Apa itu frekuensi dan periode ya. Jadi kalau misalnya benda ini bergerak dari titik A, kemudian melewati titik setimbang titik B, kemudian ke titik C, balik lagi ke titik A, itu berarti gerakan satu gerakan bolak balik. Kalau misalnya terjadi 100 gerakan bolak balik dalam waktu 10 detik, maka frekuensinya N dibagi waktu. 100 dibagi 10, berarti ada 10 Hz. Sedangkan periodenya, ya waktunya 10 detik dibagi 100, besarnya 0,1 detik. Nah, untuk lebih tepatnya bisa lihat di sini ya. Percobaan penentuan percepatan gravitasi bumi dengan metode ayunan bandul. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai jumpa di percobaan berikutnya. Jadi periode bandulnya ini bergerak dalam waktu 0,001 detik, periodenya 0,001 detik sekon, dan frekuensinya sebesar 100 Hz. Kemudian kita... Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Biang Lala atau wahana yang biasa disebut dengan wahana kincir angin kerajang merupakan salah satu wahana permainan menyenangkan untuk melihat pemandangan dari ketinggian. Di kesempatan kali ini... Secara umum, besar-besaran yang berkaitan dengan kecepatan sudut atau kecepatan anguler ini, ada yang disebut dengan jarak sudut theta. Ini jarak sudut theta. Bisa dalam radian. Besarnya omega dikali t. Omega ini adalah kecepatan sudut atau kecepatan anguler. T ini adalah waktu. Tertentu dalam memperhatikan atau melihat benda itu bergerak dalam gerakan melingkar. Omega tadi yang merupakan kecepatan anguler ini, kecepatan sudut ini, besarnya sama dengan theta dibagi waktu. Kalau theta ini besarnya satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh berarti 2V atau 360 derajat. Dibagi periodenya waktu ya. Maka omega itu sama dengan 2VF atau 2V per T. Jadi periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan bolak-balik. Satu kali gerakan bolak-balik atau satu kali gerakan melingkar. Periode ini juga bisa ditulis sebagai 2V dikali omega. Hubungan antara V, omega dan jari-jari lingkaran yaitu besarnya adalah omega sama dengan V per R atau V sama dengan omega dikali R. Nah ini ada contoh persoalan berkaitan dengan kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Sebuah benda bermasa 10 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jari-jari lingkaran 50 cm. Jari-jari lingkaran 50 cm. Frekuensi putarannya sama dengan 4V Hz. Percepatan sentripental 32 meter per sekon kuadrat periode 4V sekon. Pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh gambar yang ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Kita bahas di sini. Kita lihat tadi ada sebuah benda bermasa. Jadi masa bendanya 10 kg. Bergerak melingkar beraturan berarti Gmb. Dengan kecepatan linier ya. V nya 4 meter per sekon. Jari-jari lingkarannya R sama dengan 50 cm. Jadikan ke meter dulu. R sama dengan 50 per 100 meter. Kenapa? Karena 1 cm sama dengan 100 per 100 meter. 1 per 100 meter. Jadi hasil akhirnya 0,5 meter. Itu ya. Kemudian ditanya apakah frekuensi putarannya 4V per Hz. Ya kita coba dulu. Kita cari dulu bahwa V itu kan omega dikali R. Berarti V nya 4. Omega nya kita cari dulu. R nya 0,5 atau 5 per 10. Berarti omega dikali 5 per 10. Kita balik ya. Sama dengan 4. Omega sama dengan 10 kali 4. 40 dibagi 5. Sama dengan 8 radian per sekon. Tapi yang ditanya frekuensi putaran. Omega itu kan sama dengan 2VF. Berarti F nya sama dengan omega dibagi 2V. Karena omeganya 8. Dibagi 2V. Sama dengan 8 bagi 2. 4 per VHz. Gitu ya. Jadi ini benar 4VHz. Percepatan sentripental. Percepatan sentripental itu sama dengan V kuadrat per R. V nya 4 dikwadratkan dibagi R. R nya kan setengah. Setengah ya. 1 per 2. Jadi sama dengan 16 kali 2. 32 meter per sekon kuadrat. Bisa juga menggunakan omega kuadrat R. Omega nya kan 8. Jadi 8 kuadrat dikali R. R nya berapa? Setengah. Percepatan sentripental nya 8 kuadrat 64 dikali setengah. 32 meter per sekon kuadrat. Sama ya. Kemudian periodenya. Karena periode sama dengan 1 per F. Berarti 1 dibagi F. F nya kan 4 per V. Berarti sama dengan V per 4 detik atau sekon. Nah ini 4V. Berarti ini yang salah. Jadi yang benar 1 dan 2. 3 a. 3 a.